Kalau dari, kita gak usah ngomongin agama lah Ras, kalau misalnya itu kan sebenarnya masalah tanggung jawab. Ya, ya itu, ya betul. Kalau misalnya ada laki-laki lah tidurin seorang perempuan gitu, terus kemudian dia bertanggung jawab dan perempuannya juga dengan. Kalau mau nikah itu cuma satu yang disiapin. Yang satu disiapin itu adalah lo yakin sama keputusan lo, dan lo yakin sama resiko nanti yang lo akan hadapi. Apakah pernikahan itu berhasil atau enggak? Oke, kembali lagi bersama gue, Faras Fadilah, di acara obrolan di sore hari. Di kesempatan kali ini, gue kedatangan dua tamu spesial. Tamu yang datangnya tuh beda generasi sama gue. Jadi, gue tuh mau nanya sama mereka-mereka ini tentang perspektif mereka tentang nikah di usia muda. Jadi, tamu gue ini udah berpengalaman di, udah berpengalaman jauh di atas gue lah. Itu ibaratnya sekarang gue mau nanya-nanya. Ya, om mungkin bisa memperkenalkan diri dulu om, om-om ini dari mana kok, bisa ada di sini. Yang tua dulu, baru yang muda. Ya, gue dambak. Gue mau minta sebelumnya jangan panggil gue om. Panggil gue bang aja, biar berasa muda gitu ya bang ya. Gue kebetulan, terlanjur ngambil pendidikan hukum, jadi gue saat ini jadi lawyer. Lawyer gitu ya. Ya, tapi gue juga mau memberikan kesan ke teman-teman bahwa lawyer itu bukan profesi yang menyeramkan gitu. Jadi, bisa nge-badut juga kayak gue. Bisa nge-badut gitu ya. Jadi, gak serius-serius banget gitu ya bang. Gak serius banget. Oke. Nah, gue dengan Oki panggil gue juga bang juga. Bang juga, ngomong panggil om. Cuman beda, setahun doang lah. Setahun doang. Setahun doang. Nah, gue ngambil dikomunikasi, gue disarankan kerjanya di salah satu BUMN sebagai profesional lah kerjanya gitu. Oke bang, jadi sesuai tema kita tadi, kan sekarang gue tuh udah umur 20-an lah. Gue sekarang udah early 20 gitu. Dan mungkin beberapa tahun ke depan, 2-3 tahun ke depan gue udah mulai nikah gitu kan. Tapi takutnya, kalo gue nikah sekarang, yang gue kira gue siap, tapi ternyata gue belum siap gitu. Jadi, sebenernya pandangan abang-abang ini tentang kalo misalkan gue nikah dalam waktu deket, itu gimana sih? Jadi, gue mau nanya balik ke Luras, menurut lo siap itu apa definisinya? Sebenernya kalo siap itu ada siap finansial, mental gitu ya. Sedangkan finansial gue sendiri, gue masih pas-pasan lah. Paling buat jajan gue doang. Kesiapan mental gue juga untuk saat ini, belum sesiap 2 tahun ke depan lah. Cewek lu siap gak sama lo, Ras? Itu dia, makanya udah gitu. Nah, cewek lu siap gak sama lo? Itu dia sih, gue bingung. Takutan gak juga sih. Ya, kalo mau nikah, jangan satu calon kali ya bangnya. Belum nikah aja udah mau poligami. Belum nikah udah mau poligami. Kalau calon jangan cuma satu. Jadi harus ada beberapa gitu ya. Ya gak menyarankan gitu bangnya. Tapi ya wajib ya bangnya. Wajib, jangan-jangan cuma satu calon. Kalau satu calon, ya ibaratnya kalo kita naik kendaraan, kalo kompes tengah jalan, ada ban serep. Oh, ada ban serep gitu ya. Itu kata bang Dambar dulu. Enggak, gue bilangnya gini. Buku tabungannya satu, ATM-nya banyak. Itu maksudnya kan. Itu setuju tuh. Berarti ibaratnya ada ban serep gitu ya. Betul. Itu bener-bener bang Dambar. Buku tabungan satu, ATM-nya. Pokoknya semuanya jelek ke gue. Eh, semuanya jelek ke gue. Oke, jadi kan kalo abang-abang ini kan udah, pastinya udah lebih berkalaman gitu kan. Cuman takutnya gue salah arah gitu. Jadi disini gue bener-bener minta nasehat apa ibaratnya gue perlu gitu. Dika di early 20 gue ini, nanti gue tunggu dulu apa, gitu gue udah lebih siap lah gitu. Nah, kalo dari pengalaman gue kan gini, gue sama Oki hidup di, pasar remajanya dihabiskan di 90 akhir ya. Ya, betul. 90 akhir. Ya, memang kita tinggal di Indonesia ini ras, kadang-kadang norma-norma ketimuran atau norma-norma itu memang mewajibkan kita, bukan mewajibkan lah, sehingga menikah lah. Yang paling pertanyaan paling menyebalkan di dunia itu kan, kalo misalnya lo lebaran ditanya udah. Kapan nikah gitu ya. Kapan lulus, kapan nikah. Kau udah nikah, kapan punya anak. Kau udah punya anak, kapan nambah. Orang timur, orang timur. Orang timur. Pertanyaan itu-itu aja sih. Pertanyaan itu-itu aja. Tapi kalo menurut gue gini sih, di jaman digital sekarang, gue bilang kenapa di jaman digital sekarang, bahwa ada pergeseran norma-norma juga. Pergeseran norma-norma itu dulu yang katakanlah dianggap tabu, sekarang dianggap gapapa, gitu. Termasuk juga cara pacaran zaman dulu sama pacaran sekarang beda. Lo kalo misalnya dulu lo punya pacar, kasarnya, kalo nanti lo keliatan berdua terus belum kawin, nanti diomongin tetangga, gitu kan. Arahnya yang aneh-aneh, gitu ya. Lagi tadi gue tanya, lo maksud lo siap tuh apa? Kalo menurut gue, justru di nama sekarang, usia pergeseran, usia pernikahan itu udah bergeser jauh, gitu. Lo umur 30, 35, atau 40, itu lo ini aja, sah-sah aja, gitu. Karena kenapa? yang at the end of the day, mulai curhat, mulai curhat. Pada akhirnya. Pada akhirnya itu ngejalanin lo berdua. Ngejalanin itu lo berdua, gitu. Dan kemudian, yang untuk mendapat kebahagiaan itu juga, kan sebenernya lo sendiri. Lo mau kawin itu buat emang sih, buat lo happy, kan? Nikah, nikah. Oh iya nikah, iya, sorry, sorry. Beda, beda. Beda, beda. Iya, beda, beda. Salah, salah. Siap salah, siap salah. Umur 90 sama umur 2000 beda. Siap salah, siap salah. Siap salah. Nikah, beda. Ini kan umur 90-an nih, ngomongnya kawin, beda. Kalo kita nikah. Jangan kawin, beda nih. Persepian udah beda kita. Jadi, balik lagi. Jangan sampe lo gak happy, kayak okey nantinya. Enggak, karena kan gini, Ras. Lo pada saat lo. Itu bener juga sih, Ras. Kayak gitu ya. Sekarang kan. Jadi buka kartu nih, Bang. Buka kartu aja. Asal jangan buka yang lain. Nah, itu dia. Gak definisi happy itu kan sebenernya, kalo sekarang juga udah lebih luas kan. Gitu kan. Orang dulu, yang dibilang happy itu, kalo lo nurutin orang tua, lo pasti happy gitu. Lo kawin muda, lo punya anak, lo punya rumah, lo jadi dokter, dan lain-lain. Padahal faktanya gak begitu. Faktanya gak begitu. Dan, dengan keadaan sekarang, ya juga mungkin, definisi kebahagiaan itu, udah gak sesuai dengan standar norma-norma tadi. Gitu kan. Karena kebahagiaan itu dirai, Ras. Bukan artinya, lo punya pacaran, gue bakal bahagian ya sama dia. Bukan. Kebahagiaan itu udah diri lo sendiri. Bukan seberapa cantik, pacar kita. Lo cantik, wajib dong. Masa pacar moja. Lo mau dapet cewek jelek? Malu, bawa di pengundangan. Iya, malu kan. Bawa kekundangan kegemal kan. Apalagi muka lo kaya Lorenzo Lamas. Dia juga gak tau Lorenzo Lamas ya. Lo tau gak? Beda-beda. Beda. Bentar kata bang nambah tuh, kalo misalnya pernikahan tuh ya, meraih ya. Meraih kebahagiaan. Kebahagiaan cuma lo berdua yang menentukan. Bukan orang tua. Ya ntar lo misalnya, lo berantem-berantem, lo berdua. Lo bahagia, lo berdua. Ketuali kalo lo mau pisah, baru bah, bawa-bawa orang tua. Itu. Tapi sebenernya, tunggu-tunggu. Emang gue tewanya curhat ya? Curhatin kalian. Kalian curhat. Jadi, gue pengen tau juga, om umur 40-an tuh mikirnya gimana sih? Eh, gue belum 40. Berapa? 39,6. 30-an. Belum 40. Kalo 40, 40 bulat. Itu namanya 30-an. Berarti karena 30-an? 39. 39. Oh, 30-an belum 40-an. Entah, baru 40. Baru 40. 39, 21. Iya. Beda kalo sebelah kan udah senior. Beda. Ya, pokoknya yang gue takut, yang gue bilang tadi, yang gue kira gue siap, padahal gue belum. Tapi nanti, ya beberapa tahun ke depan, takutnya gue malah pisah atau apa gitu-gitu. Itu gak takut sih. Ya lo siap gak? Tiap hari ketemu bini lo. Bangun tidur, ngeliat dia, kalo sekarang lo pacaran, kan bini lo dandan. Bangun tidur, ngeliat gak ada alis, gak ada lipstick, sini ngiler. Bangun-bangun, usah apa nih samping gue. Bini-nya gitu juga, Ras. Jadi pas dia bangun, gue misalnya dicopot. Gak ada. Ternyata kayak misalnya. Gak ada beda gitu ya. Ini palsu. Jadi kalo gue mandi, gue apu. Bini gue kaget samping. Oh ganteng juga. Bini ya tempatan bini. Calon-calon. Terus umur berapa, Jires? Kalo menurut gue umur berapa? Ya kalo muka lo sih tua. 29 kali bang ya? Gak, gak lah. Gue, 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 gue. Model. Model. Terubus. Nah itu terubus, dia juga gak tau. Terubus gue tau. Gak tau. Ya tumbuhan-tumbuhan. Manjali terubus lu. Manjali terubus. Gak tau. Gak tau. Tanya doang bang dan mbak. Gak tau di terubus. Tanya bang dan mbak. Nikah umur berapa? Iya. Gak. Gak juga korban. Nikah bangnya nikah. Nikah. Gak. Gak korban nikah muda juga. Dulu. Nikah muda gitu ya. Yang perempuannya nih? Yang perempuannya. Oh yang perempuannya. Gak tau ini spesifik. Yang korban siapa ini? Dambanya apa yang perempuannya? Jadi kalo bang Damba itu nikah umur berapa pertama? Gue 24. Itu nikah? Iya. Kalo kawinnya? Kawinnya begitu. Begitu akhir balik. Begitu baca majalah porno. Jadi itu dia yang gue bilang. Gue tadi kalo gue. Kan kalo gue sendiri. Jujurly. Kok ada jujurly? Jujurly. Bukan anas li. Ada disu. Kayaknya mau nangis sih. Jujurly dari pengalaman dan asam garam yang udah pernah gue rasain. Memang gue lebih seneng ngasih tau ke temen-temen. Yang memang masih umur 20an sih sebetulnya. Untuk memutuskan sebelum memutuskan untuk menikah itu. Bukan diliat dari sisi finansial, kesiapan, dan lain-lain. Walaupun gue gak menyalahkan kalo lo berpikiran seperti itu. Jadi orang bebas-bebas aja mau ngomong. Mau berpikiran apa untuk menikah. Karena kan menikah itu pertimbangan. Cuma gue lebih menyarankan bahwa. Ibaratnya lo masih umur 20. Itu kan tahapnya pencarian jati diri. Nanti di 40 itu. Quarter life crisis. Iya, quarter life crisis. Nanti di 40 itu nanti ada crisis lagi. Lo nanti lo akan sukses atau enggak. Di umur 40 biasanya. Terus kemudian di 60-60 nanti udah urusan legacy dan lain-lain. Tapi itu kejauhan. Nah, tapi... Sampai 60-60 nanti. Insya Allah. Insya Allah. Ya kalo misalnya besok... When you type up, type up ya. Iya, iya, iya. Cepet tau. Iya. Ya, jadi gue berpikirnya gini. Lo pada saat lo menikah itu. Bukan hanya lo kayak orang pacaran, gitu. Bukan hanya cuma masalah kecocokan juga. Lo melibatkan banyak hal. Termasuk harta lo. Nanti harta lo, lo capek-capek kerja. Punya bini gue juga. Bini gue nonton lagi sekarang. Itu segini nonton gak apa-apa. Sampai rumah berantai. Gak bisa dikat. Ini live ke bini ini. Iya kan? Nanti punya bini lo juga. Nanti lo punya anak. Terus tiba-tiba di tengah-tengah lo udah kawin 3 tahun. Baru ngerasa gak cocok. Terus akhirnya lo cerai. Yang dikorbanin banyak. Anak juga dikorbanin. Harta lo yang udah lo kasarnya lo dicapai-capek. Coba liat babay doang babay. Diambil bini lo misalnya. Nah, itu sebenernya yang gue masih penasaran sih, Bang. Tadi kan gue bilang kesiapan finansial. Sebenernya gue tau dong. Pasti gak cuma finansial doang. Cuman orang-orang seringnya tuh ngebahasnya finansial tuh kayak secara utama lah. Ibaratnya salah satu yang utama gitu. Ibaratnya kita mau nikahin anak orang, masih bapaknya nanya dong. Lo kerja apa? Mau nikahin anak gue. Anak gue nanti begitu nikah sama lo mau dikasih makan apa gitu. Jadi yang perlu disiapin tuh apa aja sih, Bang. Selain finansial, lo kan pasti udah pernah merasakan kamu. Kalau gue sih gak menyiapkan apa-apa ya. Ini ngomongin kalau nikah muda ya? Pokoknya gak masalah nikah mudanya kalau misalnya kita mau nikah. Kalau mau nikah itu cuma satu yang disiapin. Yang satu disiapin itu adalah lo yakin sama keputusan lo. Dan lo yakin sama resiko nanti yang lo akan hadapi. Apakah pernikahan itu berhasil atau enggak. Ketiga, mental lo. Kalau soal rejeki dan lain-lain itu udah ada yang ngatur lah. Kalau gue sih menurut gue, asal lo mau kerja. Dan gue kan yakin lo banyak duit. Lo banyak duit. Kalau Oki, baru. Oki tuh bentar lagi jadi direktur. Bentar lagi jadi direktur BUMN. Amin, amin. Kenapa bini dong? Kenapa bini? Kalau lo gimana, Ki? Kalau lo dari kesiapan, Kalau gue dari kesiapan cuma ini. Lo mau hidup sama dia seorang berhidup gak? Ya gitu maksudnya. Kalau lo setitik aja lo gak yakin, mendingan jangan. Gak usah. Soalnya pertimbangan banyak juga sih. Pertimbangan pasti banyak lah. Kalau lo mau nikah sih. Gue nikah umur 30. 30 tahun gue. Kenapa gue pengen nikah umur 30? Ya itu dia. Masalah tadi persiapan dari kata, Kalau Bang Damba bilang, Persiapan finansial, mental, segala macam yang perlu. Tapi kalau finansial ya. Balik tadi kata Bang Damba, Kita rejeki istri, rejeki anak. Apalagi lo udah punya anak ya. Pasti ada aja lah. Ada rejekinya masing-masing gitu ya. Udah diatur semua. Jadi ngomongin. Iya gak apa-apa. Jadi dalam bar. Jadi di baik. Iya juga. Bener juga. Dari jauh aja. Dari jauh. 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 Sebenernya gini Bang. Ada kata-kata lo. Yang berbekas sebat di gue nih. Baru 22. Baru kemarin padahal itu ngomongin beginian. Jadi ini salah satu pertimbangan yang mungkin yang paling dipertimbangkan sebelum nikah. Yang lo bilang ke gue kemarin. Jadi nikah itu. Apa yang baru ketemu sama gue? Apa dua hari lalu ya? Iya kali. Mungkin kan minggu gue gak sama lo. Masa minggu sama lo juga pacaran. Tiga hari lalu ya. Pokoknya belakangan ini lalu bilang ke gue. Jadi kalau nikah itu ibarat kan kita beli mobil. Mercy ini. Misalkan. Itu bukan gue yang ngomong. Siapa ngomong ya? Lu yang ngomong Bang. Oh gue ya? Gue banyak ngomong-ngomongnya. Ya kalau yang muda ngalah aja ya Bang. Tampu-tampu-tampu lo KTSI. Kicin. Kicin baru tiga. Masa mau lima lima-lima? Gue malu. Kalau yang berlihat-lihat itu doang. Pokoknya yang lu bilang itu. Anika itu ibaratnya milih mobil. Milih Mercy ini. Misalkan. Jadi kita beli Mercy baru sekarang. Kan title-nya itu masih Mercy baru. Itu enok ya. Yang ngomong. Yang kita di depan itu kemarin. Masalah mobil gue bukan Mercy. Iya. Udah jawab dulu. Iya. Gue tanya-tanya. Gue tanya-tanya. Lupa kurangnya apaan. Tesi. 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 Ya. Berlaku ngotong-tong-tongan rumah. Iya. Galak dulu. Jangan dulu tes. Iya. Pokoknya lu bilang. Beli Mercy sekarang. Itu title-nya masih Mercy baru. Tapi 20 tahun dari sekarang. Itu bukan Mercy baru lagi. Nah itu sama aja kayak kita milih bini gitu. Milih istri. Sekarang sih. Kalau gue masih ibaratnya kan. Uh bangga nih. Biar nama cewek gue masih cakep. Masih apa. Tapi 20 tahun kemudian. Misalnya 20 tahun kemudian gue udah punya anak tiga nih. Pasti udah gak bakal sama lagi kan. Betul. Tapi Mercy makin lama kan makin mahal. Klasik. Tapi kita bener sih. Itu bukan Mercy. Tapi gue punya lu udah dijual. Nah itu dia. Kalau kata Bang Dama tuh dibilang kan. Lu bisa gak saat lu pacaran. Lu ada masalah. Lu meranggapin masalah lu gimana. Sama bini lu gitu. Lalu ngeliat bini lu. Gila badan bini gue sekarang seksi banget nih. Pake rok pendek. Ntar 10 tahun lalu pake rok pendek. Kayak lemper. Masih mau. Misalnya. Lu kan sekarang ngeliat. Sekarang ngeliat. Mau cewek lu kan fisik. Gak mungkin dong. Lu cewek lu. Bukan masalah body ya. Misalnya gitu ya. Fisiknya tidak sesuai dengan selera lu. Beda-beda nih. Ya kan. Oh di klarifikasi. Tapi itu dia doang body shaming. Ya itu dia. Bukan body shaming nih. Ngomong ya bukan. Misalnya. Inner beauty nya gak ada. Misalnya disering marah-marah. Iya banget. Bisa jadi banget kan. Itu kan salah satu laki. Sesuatu hal yang bisa bikin lu gak naik kan. Iya. Jadi tuh. Lekapannya nih. Lekapannya nih gue gak tau. Ini kalau anak 90-an begini. Lekapannya. Breaksaks lu. Oh enggak lu doang. Ada anak 80-an. 80-an. Bang pokoknya. Kalau kita balik topik kita lagi. Yang gue gak nyangka. Bener-bener gak nyangka. Obrolan kita beberapa hari kemarin itu. Kena gitu. Jadi gue ada yang gak gue nyangka juga. Dari lu gitu. Jadi dari lu. Dari lu gitu. Lorenzo lafas. Lorenzo lafas. Gak ngetal deh. Maksudnya dari omongan yang kayak misalkan. Apa sih. Yang. Lu sayang nih sama bini lu sekarang. Tapi. Bukan gini sekarang. Gak gak. Jadi misalkan. Kita lagi mau nikah nih. Ada pertanyaan beratnya. 20 tahun dari sekarang. Apa. Masih sayang. Kalau fisiknya udah berubah gitu. Kalau misalkan. Awal-awal nikah. Atau nanti pas kita udah nikah. Tiba-tiba. Amit-amit. Si cowoknya. Atau si ceweknya. Misalkan keres. Iya. Celakaan. Terus lumpuh. Apa masih sayang. Itu. Kepikiran juga juga. Nah itu dia. Bisa gak gak menerima itu. Selain dari fisik. Sifat. Sifat. Sifat dan sikap. Karakter itu bisa. Kalau karakter. Gak bisa dirubah. Karakter gak bisa dirubah. Kalau sifat. Sikap. Bisa. Bisa berubah. Dan bisa diubah. Kayak gue pacaran dulu sama. Mantan bimbing gue dulu. Namanya orang pacaran pasti baik-baik kan. Iya sayang. Mau apa. Segala macam. Ya. Masih sayang-sayang nih. Pas udah. Punya anak satu. Punya anak dua. Woy. Mau apa lo. Woy. 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 Guk. 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 Woy. 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 Jadi bukan. Panggil gue udah. Woy. Itu lah. Jadi emang beda ya mas. Beda. Sikapnya sifat beda pasti. Pasti ada mudah-mudahan ntar kalau calon bini lo gak ada perubahan ya Bang Nambaya. Ya sikapnya juga gak ada perubahan. Ya itulah lo harus bisa menjelajah lebih dalam sikap karakter bini lo seperti apa. Calon bini lo harus seperti apa. Nah Ki gue mau nanya nih sama lo. Lo kan bilang gitu. Kok jadi gue? Boleh kan gue daya ke Oki boleh. Kan Ki kan lo sekarang udah menjelang bukan hari bahagiamu tapi menjelang akhir bahagiamu kan. Aduh. Lo kan udah mau jadi duda. Ini gue pertanyaan gue kalau. Harus nih lo kan ini. Harus ya. Asik banget sih. Mungkin bisa di sharing ke Faras juga. Setelah mengalami pernikahan dan kegagalan itu pada saat lo nanti sekarang lo udah jadi duda. Lo mau buru-buru kawin atau misalnya lo punya pacar kemudian lo tinggal bareng dulu lah. Dua tahun untuk tau bener gak sih karakter aslinya. Lo ada kepikiran kayak gitu gak? Bener. Bener bener bener. Gue saat ini mau menjelang bukan akhir. Bukan akhir bahagiamu ya. Bukan akhir. Memulai bahagia. Memulai bahagia. Life begin sporty. Iya bener. Emang lo umur 40 baru? Umur 40 baru gue minta cerai. Udah ada ini. Udah ada ternatangan. Lalu 40 terima gue ya. Sesuai. Karena gue mau gue yang hidup baru. Kan kalau kata orang dulu begitu ya. Eh sama dia diaminin. 40 beneran. Berarti sekarang bahagia nih. Bahagia banget. Tapi kalau mau nikah lagi. Ntar dulu ras. Ntar dulu ya. Gue harus menyelami dulu. Calon bini gue nextnya seperti apa. Sikapnya, sifatnya itu yang penting. Nah itu caranya gimana. Kan caranya kalau misalnya lo jalanin pacaran ya sama aja kayak dulu gitu. Apa lo mau tinggal bareng dulu. Tapi tinggal bareng pun kan harusnya lo yakin juga. Iya itu. Kalau tinggal bareng, tinggal bareng sih enggak bang. Cuma jalanin dulu aja. Jalanin. Tapi kan. Kalau udah seusia gue udah rada susah nih kan mencari calon yang misalnya yang single lah. Single kan lah. Mana juga ada yang mau kan. Iya. Ya dulu udah. Iya. Kan gue ren. Keren. Katanya. Ras kan lo dulu tinggal di itu juga tuh tinggal di. Maksudnya sempat sekolah di luar. Masih sih sebenernya. Masih ya. Tapi kan kalau di luar negeri itu ya. Ya negara barat lah. Oke. Kan beda nih. Kan lo bisa lihat enggak sih kalau misalnya anak-anak muda itu untuk memutuskan menikah enggak seperti di sini kan. Iya beda. Lu bisa ceritanya enggak? Kita yang ketua mau tau juga. Ini kan pembahasan kita juga sebelumnya. Pembelajaran buat gue juga nih. Jadi kalau misalkan di Eropa itu mungkin di Western Country itu. Orang yang tinggal satu rumah. Cowok-cewek. Udah punya anak. Udah kelihatan kayak keluarga itu belum tentu nikah. Kalau di Indo itu kan pasti kalau punya anak luar negeri dibilangnya apa? Kupul-kepul. Kupul-kepul cek. Anaknya dibilang anak-anak apa gitu-gitu kan. Tapi kalau di sana tuh kayak biasa banget om. Kayak biasa banget gitu. Hal-hal yang lumrah terjadi. Kalau di Indo itu kan ya asing lah gitu-gitu. Malah mungkin bisa arahnya dikucilkan gitu-gitu tuh. Diarak. 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 Dikerbang. Dikerbang. Makti. Ya karena gini bener. Karena Indonesia kan mengadopsi hukum Belanda juga kan. Di hukum Belanda sendiri tuh sebenarnya enggak ada larangan itu. Kalau di Belanda ya. Hukum pidana itu untuk urusan gini dimasukin sama orang Indonesia karena norma-norma di Indonesia. Tapi sebenarnya gue balik lagi kalau misalnya gue sendiri merasa sebenarnya kayak tadi lo bilang. Hidup satu atap, punya anak, even tidak kawin itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang salah. Kalau dari, kita gak usah ngomongin agama lah Ras. Kalau misalnya itu kan sebenarnya masalah tanggung jawab. Ya betul. Kalau misalnya ada laki-laki lah tidurin seorang perempuan gitu. Terus kemudian dia bertanggung jawab dan perempuannya juga dengan konsen persetujuannya. Mau gitu. Enggak ada paksaan. Ya yang satu kerja, ini kerja. Tau kan pada saat dia harus berpisah. Ataupun punya anak ya. Dan punya anak itu juga tetap diakui anak yang sah. Bukan anak kasar ya. Anak haram kayak di Indonesia. Pada saat dia di tengah jalan dia tidak mendapatkan kecocokan. Kan dia tidak harus melalui proses perceraian. Yang nanti melibatkan hak asuh anak. Terus nanti anaknya mesti ikut siapa, ikut siapa gitu. Ikut itu tinggal persetujuan aja. Karena dia tidak terikat pernikahan kan. Termasuk kalau misalnya suami istri itu sama-sama kerja bisa menghasilkan uang sendiri. Kalau misalnya udah putus ya kayak putus pacaran aja sebenernya. Iya. Kan gak ribet kan. Jadi yang gak usah ngurus-ngurus yang pake lawyer pake apa gitu-gitu. Iya karena gue juga pernah baca kalau di luar negeri, western country itu memang mereka itu lebih memilih untuk tidak menikah itu karena ribet urusan papers-nya. Urusan papers-nya. Sementara tanpa papers itu pun gue udah bisa menjalankan. Seber keluarga gitu. Iya maksudnya secara kontekstual dan secara konseptual itu suatu pernikahan itu sudah terjadi gitu. Lu tinggal bareng. Lu bertanggung jawab sama ininya. Dia bertanggung jawab sama pasangannya. Gak ganti pasangan gitu ya. Secara itu kan gak sama. Gak apa? Gak sama. Kalau secara papers gak ada. Iya secara papers gak ada. Tapi kan konseptual pernikahannya. Sekarang lu menikah. Lu menikah di gereja dan lain-lain. Lu liat. Akte kawin lu kapan sih? Ada satu mocer ya kan? Gini juga sih. Berarti baru liat kemarin ya bang. Iya gak? Itu kan cuma ceremonial dan ritual aja. Oke pokoknya terima kasih banget. Salah-salah Ras. Om sekalian. Gue manggil lu berdua bang berat jujur deh. Berat loh. Cuma bide tujuh tahun sebenernya gue. Masalah jujur gue sama lu berdua bide 20 tahun. Gak enak gue nang-nang panggil om sebesar. Tua banget ya. Bagi yang tua. Bagi yang tua dong. Oke pokoknya thanks for coming. Thanks for sharing. Sama-sama. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Sharing kali ini gue juga belajar banget. Belajar banyak banget dari om-om. Om-om lagi bang. Oke thank you banget udah nonton sampai sejauh. Sejauh ini. Oke I'll see you in the next video. sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!